Dulu kan kak serta-merta kita dapat uang semuanya untuk pergi tur ya? Iya betul Pas kita gak kerja apalagi pas tournya tuh lama, dalam waktu lama Saya pernah jual hape juga Pernah numpang-numpang truk, estafetan, street Estafet numpang-numpang truk, dari mana kemana? Dari Padang kita pernah sampai Pulau Jawa ke Bali pernah Nah gimana ceritanya itu? Itu menarik Di sporter ada haters juga Dari mana sih dia dapat uang sampai bisa pergi tur disitu? Ke mana-mana gitu Siapapun akan bertanya Dari mana sih? Dari mana ada dapet uang apakah di biaya manajemen? Hah? Ini bukannya sporter kemarin? Iya bang, belajar lah gitu kan Yaudah belajar, akhirnya diajari Ini pemakaiannya kayak mana, ini kayak gimana Diajarin kayak gitu kan Oke 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 Akhirnya ya dari 2017-2018 Bisa berkontribusi baik di PT Liga Maupun di media online Lempar air keras Wah Main kapak Jangan main hantar Orang itu gak kayak orang kita Orang kita ini kan awas Awas Mas kayak gitu Gertak-gertak ya? Gertak-gertak ya? Kalau di sana itu gak ada gertak Ia kayak orang make lah Gak ada pemimpinan lain Serang ya serang Tusuk ya tusuk gitu Pernah nampak ancaman Bukan cuma ancaman Kita pernah dikejar Oh Ang Masuk tim gak garantin cari PT Siwa Jangan Karena emang Sampai padangku teman kebanggaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tusana pecinta lensa bola minang satu Kali ini kita menghadirkan orang yang spesial Kalau biasanya kita hadirkan itu adalah pemain Pelatih Nah kali ini beda Bukan pemain Bukan pelatih Tapi siapa dia? Kita sapa dia dulu Bahasa yang Gak tau kan wajahnya? Iya Kayak rapper ya? Rapper Rapper ini Nama aslinya itu memang Youmami atau gimana? Yups bang Perkenalkan nama aslinya itu Youmami notovitra Youmami Asli Youmami Why ya? Iya Why Youmami Artinya apa itu? Kalau dari orang tua sih Bilangnya Youmami itu Gabungan dari nama orang tua gitu Gabungan dari nama abak jama Nama abak teruk Nama abak krek Tapi di Gabungan dari satu gitu Jadi masih tabu ya Menyebut nama orang tua ya Karena zaman-zaman itu kita Acak cekat gara-gara Sobat nama apaknya Iya Jadi masih tabu ya Jadi Iya Mungkin gak cuma Secara Gue bahasa orang yang heran gitu Dari sekolah dulu Sampai kama-kama Nama kok Youmami Dikira orang Yunani atau orang amaran gitu Iya kan Pertama saya lihat aku Youmami Saya kira itu nama apa ya Nama-nama gaul gitu ya Divariasikan supaya lebih Ngetrend gitu Tapi nama-nama aslinya Diaktes seperti itu ya Diaktes seperti itu Youmami Youmami notovitra Bos daynya kapan November tahun 27 27 tahun 92 92 ya Berarti gak apa-apa dipanggil nama ya Nami ya Masih-masih Anak-anak ABG Nah Supaya jangan menjadi Suatu hal yang abu-abu Youmami ini siapa sih Sebenarnya Kalau orangnya udah kelihatan nih Tapi siapa sebenarnya Kita sering melihat Foto-foto latihan Semen Padang ya Foto-foto bertanding Semen Padang Nanti ada logo apa itu Logo kayak kamera gitu Youmami gitu Youmami yang ngambil Youmami ini siapa ini Di Semen Padang sebagai apa ini Kalau sekarang tuh Di Semen Padang sebagai fotografer sama Langsung itu bang Membuat berita Membuat merangkap sebagai apa juga ya Jurnalis Jurnalis Semen Padang Fotografer juga Fotografer jurnalis Dulu yang mana fotografernya pada jurnalis Langsung dua-duanya Langsung dua-duanya Jadi dulu itu memang Sebelum di Semen Padang sih Jadi gak serta-merta langsung masuk Semen Padang ya Iya Pasti orang bertanya kan Iya Langsung Semen Padang ya Alok labiannya bisa Semen Padang Udah berapa tahun? Sekarang nih udah masuk ke tahun ketiga Tahun ketiga ya Udah tiga tahun Hat-trick juga di Semen Padang Alok labiannya gak sih Iya Banyak sih Padang aja dulu supporter ya Dari bagat Oh berarti supporter ya Basic-nya dari supporter Basic supporter Nah Dari supporter terkenal aja ya Jadi Nah gimana ceritanya? Dulu itu kan emang sebelum ke Semen Padang Sempat berkarir di Pertama tuh di Media Online Kofesia Salah satu waktu itu Media top satulah Di Sumatera Barat Kofesia tahun? Tahun 2017 2017 ya Awalnya diperkenalkan sama Media officer Semen Padang waktu itu Bang Roni Jadi kan dia tahu Waktu itu Yum sering lihat latihan Semen Padang Sering Kemana pun Semen Padang latihan Pasti dilihat Jadi Waktu itu Kofesia baru merambah Ke sepak bola Sponsori Semen Padang Jadi dia butuh Wartawan lah Waktu itu Jadi dilihatnya kan Waktu itu Yum juga Sering nulis-nulis sendiri lah Tentang Tim Jadi Oh ini anak bisa lah Bisa lah Diajarkan untuk Jadi wartawan Jurnalis gitu Nah Akhirnya diperkenalkan Ke Kofesia Kofesia ngambil Untuk jadi jurnalisnya Jurnalis Untuk tulis Sekaligus foto Kebetulan waktu itu Sebelum di Kofesia sih Udah pernah juga Di Berbantukan di PT LIB Kontributor Di PT LIB Udah dari LIB ini Mulai lagi ke Semen Padang Iya Ngapain gak di LIB aja gitu Tapi kan orang gak tahu Sekarang kan berisah tahu Di PT LIB itu dulu Sama Bantu-bantu di PSSI itu Ya emang Pengen bajar aja Dapat kecepatan Dikasih kecepatan Untuk jadi kontributor Satu musim Semen Padang kan Yaudah Kita ambil Gak ada satu pun orang yang tahu Kalau kita tuh Dulu itu Pokoknya berita Semen Padang Di akun resmi Sampai di website resmi Liga itu Masa satu orang pun gak tahu Gak ada yang tahu Bener lah Sampai Bang Rony pun gak ada tahu Gak tahu Berarti selama ini Bong-bong Rony Sebenarnya bukan bohongi Jadi kesempatan itu Datanya pun Gak Gak ngira gitu Oh gitu Oh Kan pernah lihat tulisan Tulisan YUM di Dimuat gitu kan Yaudah lah Dia nanya Mau gak jadi kontributor Yaudah lah Coba-coba sambil belajar ya Nanti apa yang salah Tolong diingatin Gila Dikasihkan kesempatan Disuruh kontributor Semusim penuh Semempadang Di Liga Gojek Traveloka waktu itu Ya Sebenarnya gak juga pernah mikir Bisa jadi fotografer Ataupun jurnalis Karena kan basicnya supporter Yang menarik ini Kalau tadi transformasi Dari seorang jurnalis media online Kemudian terjun ke UB sampai ke Semua Padang Itu sudah jalannya Tapi yang menarik ini adalah Transformasi dari seorang supporter Terjun ke jurnalis media Nah Jadi supporter dulu dah Gimana ceritanya di supporter Jadi Sebenarnya Mendukusmu Padang itu Adalah kebanggaan Ibaratnya yang diturunkan Secara termurut Turun-temurun Oleh orang tua Orang tua Ya Orang tua fans Pasti misteri Uta defense ya Jadi Baik yang ibu Maupun bapak Itu Suka bola juga Oh gitu Dan Jadi dulu itu Pernah nonton Semua padang Sama Bapak Nonton tim Setelah itulah Pas 2009 SMA kan udah mulai Agak Dewasa lah Nonton sendiri ke padang Nonton sendiri ke padang Berarti bukan orang padang Bukan Aslinya orang alahan panjang Solo Orang kampung Jadi setelah itu kan Harusnya kuliah itu Tahun 2010 itu harusnya kuliah Tapi karena Namanya masih-masih Anak-anak muda labil kan Baru dapat Hobi baru Nonton bola Berarti Nonton bola hobinya ya Berarti ya Jadi hobi waktu itu Karena kan emang suka bola juga Dari dulu kan Betul-betul Tetapi sampai Mengerbankan kuliah loh Iya Sampai mengerbankan segalanya lah Nggak cuma kuliah Maksudnya segalanya Berarti ada juga perempuan Di korbannya ya Ada lah Ibaratnya enggak cuma Masalah Pendidikan Masalah asamara Tapi SMA tamat kan Tamat SMA tamat Kemudian Nggak Saya penasarannya seperti ini Oke kita supporter Kita support tim ya Bagus itu buat tim Tapi buat Struggle kita pribadi Survive kita pribadi Gimana caranya Jadi Kalau orang kan supporter kan Kebanyakan orang Tapi enggak tahu juga Semua orang kayak gitu Kita supporter Memang supporter Dukung tim Tapi di luar itu kan Kita harus Alhamdulillah Dengan Saya bergabung supporter Banyak pelajar di sana Kalau kita orang Minang kan Punya filosofi Alam tak kambang Jadi guru Nah Itu Dulu itu bang Apa namanya Memang Di Minset saya itu Apa namanya Tergambarnya kayak gini Belajar itu enggak harus di sekolah Learning by doing ya Iya Jadi Enggak harus di sekolah Belajar semuanya Enggak harus di sekolah Saya pun enggak pernah mikir Saya bakal jadi fotografer Akhirnya Bisa nulis Kayak wartawan Enggak pernah terpikir Jadi Seiring berjalannya waktu Semasa jadi supporter Dari 2009 itu Hampir beberapa Daerah Jalan Pergi dukung Semempadang Belajar dari sana Selain jadi supporter Kita juga mengembangkan Apa namanya itu Wawasan kita juga Sama orang-orang Kenal gitu kan Banyak Jadinya Kenalan Yang penasarannya Seperti ini Survive ya The way of survive Cara mencari penghidupan gitu Di situ lain kan supporter Pergi nonton Di sana Di sini gitu Nah buat Ininya Gimana caranya berjualnya Waktu itu Yang masih supporter ya Belum jadi fotografer ya Masih supporter itu Kerja Apa kerja waktu itu Waktu itu kan di kampung Ada tempat Objek wisata dan di atas Jadi kita kerja honor di sana Sebagai Sebagai Banyak itu Bisa Petugas jaga depan Untuk Ini objek yang mana ini Objek wisata dan di atas Jadi Saya akan Sebagai promosi juga Kampung kan Jadi Berarti Berarti pernah Nagi-nagi juga ya Sama kita ya Pernah Jual karcius lah istilahnya Pernah menjadi Apa namanya Petugas kebersihan Semuanya Yang di apa itu ya Yang di vila ya Di vila dana di atas Bagi pemirsa nih Yang mau liburan Silahkan ke sana Jadi dulu itu Kita banyak link bang Ya itu sih Kalau saya belajar Dari yang saya jalanin itu ya Kan di upah itu Kata orang Oh ini supporter Gak ada uang Dari mana datang uangnya Betul Tapi kan orang itu gak tau Ya mereka tau itu Kita jalan jadi supporternya aja Iya Pekerjaan yang kita lakukan di belakangnya Kan orang gak ada pada tau Nah disitulah Selama saya gak kuliah Kenal banyak orang Ada link lah Ada banyak Pokoknya Banyak kenalan Banyak kenalan Ada kerjaan lain Misalnya kalau saya di kampung kan Pulang kampung Sabtu minggu Bisa kerja Ada bot Jadi agen bot Pokoknya semua pekerjaan Sudah di jalanin lah Agen bot juga juga ya Pokoknya dapat uang Sampai padang main Pergi Dapat uang Sampai padang main Pergi Intinya ada pekerjaan Ada pekerjaan Kenapa saya bertanya Seperti itu Karena beberapa waktu Yang lu sempat diskusi Dengan Apa Orang yang merantau Ke daerah Pelojawa Tanpa kita sebutkan Daerahnya Dan disana Dia menemukan Supporter fanatik Jadi ketika tidak ada Uang untuk Pergi menonton Mereka gak berusnya Semuanya dijual Yang punya motor Dijual motor Yang punya HP Dijual HP Untuk bisa mendukung timnya Gitu luar biasa Saya pernah merasa Hal yang sama Ya mungkin pernah juga Dulu Kan gak serta-merta Kita Dapat uang semuanya Untuk pergi tour Ya betul Pas kita gak kerja Apalagi pas Tournya itu lama Dalam waktu lama Saya pernah jual HP juga Pernah numpang-numpang truk Estafetan Street Estafet Numpang-numpang truk Dari mana kemana Dari Padang Kita pernah sampai Pulau Jawa ke Bali Pernah Nah gimana ceritanya Itu menarik Kalau kita udah ready Ya udah jelas Apanya Transportasinya Is fine ya Aman ya Ini yang kayak Backpacker Ini gimana ceritanya Jadi itulah Waktu itu Semen lawan apa Semen Banyak Itu perjalanan liga Semen Padang Yang perjalanan liga Dari Kita mulai Backpacker itu 2015-2016 Backpackers Sebelumnya kita ikut tour Secara itu Di Organisasi Di The Gamers Ikut Misalnya pergi tour ke Medan Bayar sekian Ikut kayak gitu Akhirnya kan Pindah ke Padang Yaudah lah Emang Pengennya nonton Semen Padang aja Berarti pindah ke Padang Hanya untuk Nonton Semen Padang Saya pernah kerja 2012 itu Di Pekanbaru Alhamdulillah Sudah karyawan tetap Sudah karyawan tetap Sudah karyawan tetap Sudah gaji Jelas lah Masa depon Sudah terjamin Karyawan tetap dimana Di Special check lagi Woy keren Udah karyawan tetap Ditinggalin Kurang Kurang apa ini Yang pertama Di Pekanbaru sendiri Hobinya nonton Semen Padang Dari Pekanbaru itu Bola balik Padang terus Bola balik Pandang Pekanbaru Pandang Pekanbaru Di belakang kamera Kita ketawa Tengah apa nih Karyawan di Semen Padang Kayak gitulah Kalau emang Tim ini udah menjadi kebanggaan kita Apapun kita lakukan Kalau diceritain panjang Nggak mungkin Satu dua episode Satu dua episode Life's Choice Hidup itu adalah Pilihan Jadi pos itu kan Orang tua pun Mikirnya khawatir Kita kerja di Pekanbaru Tiap Semen Padang main Pasti ke Padang Itu kadang bolak balik Jadi masalah Iya Bola balik Kita kerja Misalnya kayak Semen Padang Main hari Minggu Sabtu kita pulang dari kerja Atau nggak Sabtu libur Kita harus berangkat ke Padang Setelah siap pertandingan Balik lagi ke Pekanbaru Karena Semen Masa Kerja Akhirnya Saya cuma membayangkan Hal seperti ini Kalau ada perempuan Yang kamu cintai Dia beruntung kali ya Soalnya ketika kamu mencintai Kamu benar biasa Jadi Rata-rata yang Berada di samping Waktu itu Rata-rata Berarti banyak Dulu emang Nggak ada pernah Punya hubungan serius Tapi akhirnya setelah Itu pengen ada hubungan serius Akhirnya kamu jujur ya Ternyata banyak perempuan Kamu bohongi ya Bukan Saya nggak pernah bohong Tapi nggak ada yang serius Ada yang serius Tapi itu bertahan Semua orang pun tahu Jadi Dia mendukung hobi saya Dia malah ikut dengan saya Pergitur Waktu Ya pergi terkemanapun Sama padang main Ikut Luar biasa ya Ini kalau pria seperti ini Mencintai wanitanya Wanita paling beruntung Jadi perjalanan kita yang masih Ya ibaratnya Butiran debut ini lah Dan supporter Baru ke team gitu kan Yang lebih keren loh Saru-saru paci Ya Yang paling Paling berkesan itu Ya perjalanan sebagai supporter lah Segala hal Segala macam Segala pelajaran Yang kita dapat dari sana Di antara semua Banyak yang berkesan itu Mana yang paling berkesan Ya jadi Supporter itu Ya maksudnya Momennya kapan gitu Pertandingan apa Waktu itu gitu Paling berkesan Waktu Piala General Sudirman Kita hampir nggak lolos Pertandingan di Bali Kita main imbang terus Tapi penalti kalah Lawan terakhir kita itu Waktu itu Bali United Tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah Bali United Itu Pertah hidup mati Yang paling diunggulkan Pastinya teman rumah Bali United Kami sampai udah bikin spanduk Kalah menang Kalian sudah berjuang Udah bikin spanduk kayak gitu Waktu itu Posisi Mami masih Supporter ya Iya supporter Belum di pinggir lapang Itu waktu itu yang pergi Kita estafitan ke Itu Ke Pulau Jawa Sampai banyak yang memberitakan Waktu itu kan Kita estafitan Dari Padang Seminggu lebih Rombongan pertama 10 orang Rombongan kedua Tambah 10 orang lagi Jadi sekitar 20 orang Luar biasa ya Nah itu Jadi Seperti yang dibilang pertama tadi Kita biar Orang Minang Punya filosofi Alam Tengkambang Jadi guru Di ma Bumi dipijak Disitu langit Diju-juang gitu kan Betul Nah disitu kita jumpa lah Saudara-saudara Ikatan Minang KM ya KM ya Ya banyak Kalau diceritain Saya sangat bersyukur Sekali lah Tengkambangnya dipijak Secara disana ya Iya bang Jadi Selama saya jalan Selama jalan Estafitan itu ya Selalu jumpa Orang-orang baik Orang-orang Minang yang baik Alhamdulillah Rumah makan Kalau kita membentangkan Sal Sama badang Minta makan Misalnya minta makan Kita gak bisa bayar Mau disuruh Nyuci pirian Terserah Jadi Dilakuin tuh Iya Ini 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 Biar Nyuci pirian Seperti Iya Tapi Kebanyakan Nyuci pirian Nyuci pirian Nyuci pirian Nyuci pirian Nyuci pirian Di Bali Selama hampir Satu bulan Kita di Bali Pas pelajar Sudirman tadi Itu pun yang nanggung kita Ikatan keluarga Minang IKM Bali Masih ingat Siapa bapaknya Masih ingat lah Semua Boleh disapa Kalau di Bali Ada Pak itu Pak Bayang Meimbau Bayang Meimbau Banyak Orang-orang terkenal Di Pada Panjang Yang merantau Kesini Berarti selama Satu bulan Kemers Waktu itu Ditanggung oleh Di Semuanya EKM Dari Denpasar Sama Gianyar Salun Gila Emang Itulah Yang orang Tidak tahu Dulu kan Disporter Ada haters Dari mana Dapat uang Sampai Bisa Bagi Terus Siapapun Akan Pertanyaan Dari mana Dapat uang Apakah Dibia Manajemen Banyak Nanti Manajemen Sempat Kita Adakan Forum Waktu Itu Itu Kan Gak Harus Terjadi Sebenernya Karena Mendukung Tim Cara Kita Masing-masing Dengan Cara Apapun Terserah Kita Masing-masing Alhamdulillah Sekarang Semua Supporter Kita Udah Pada Dewasa Positive Thinking Terserah Kesinilah Banyak Kemajuan Banyak Dulu Jadi Mereka Tau Apa Yang Kita Lakukan Di Bakang Bagaimana Aling Kita Dengan Orang-orang Saya Sempat Di Bali Selama Di Bali Pak Yabes Tanuri Sendiri Yang Mendatangi Saya Sampai Kita Taruhan Saya Dikasih Baju Bali United Waktu Itu Kita Waktu Itu Yang Aku Bila Paling Berkesan Tadi Itu Bang Kita Lawan Bali Kalau Semua Padang Kalah Kita Pulang Kampung Ternyata Kita Menang 2-0 Menang 2-0 Akhirnya Waktu Itu Saya Ingat Ada Gunung Sekantar Juga Kita Menang 2-0 Saya Sebelum Pertandingan Jumpa Pak Yabes Kamu Saya Kasih Tiket Gratis Pertandingan Hari Ini Tapi Emang Sebelum Kalau Semua Menang Gratis Kalau Semua Menang Kalah Bayar Nanti Oke Siap Dan Akhirnya Kita Menang 2-0 Itu Pelatih Indra Safri Kita Anil Mezar Dia Ada Tenggit Tribun Kita Itu Satu Yang Terbiasa Akhirnya Kita Sampai Kepinal Walaupun 2-2 Dan Itu Pun Menjadi Salah Satu Kebanggaan Kenapa GBK Waktu Merah Orang Gak Pernah Mikir GBK Bisa Penuh Oleh Warga Minang Kalau Itu Jangan Diragukan Itu Sempat Diragukan Beritanya Langsung Muncul Blok Up Final Tidak Ideal Semem Padang Lawan Mitra Kukar Belum Tau Pasar Tanah Semuanya Orang Minang Semuanya Kita Bukan Rasis Bukan Rasialis Bukan Tanya Emang Begitu Petos Indonesia Jadi Waktu Dulu Supporter Paling Berkesan Banyak Itu Sana Walaupun Sesuku Itu Dirantau Serius Dirantau Itu Orang Bikinnya Orang Minang Kadang Banyak Sombong Rantau Tapi Anggapan Anggapan Selam Boyang Awak Tamui Bang Tidak Kayak Gitu Allah Itu Membawa Keman Prasaka Kita Jadi Pas Waktu Setelah Dari Piala Jenderal Sudirman Tadi Semem Padang Ikut Piala Gubernur Kautim Hampir Satu Bulan Juga Di Kalimantan Balikpapan Saya Dijemput Sama IKM Balikpapan Berarti Ibu Banyak Berhutang Sama Orang IKM Banyak Makanya Bang Kepadang Pokoknya Kepadang Wajib Temui Jumpai Saya Kita Datang Kelatih Kepadang Keluarga Baru Ibaratnya Mereka Gak Benitung Secara Material Saya Dikasih Tempat Tinggal Sampai Saya Dibayarin Tiket Mau Kemana Mana Saya Berangkat Kayak Gini Kadang Berangkat Pake Dana Pribadi Kadang Berangkat Gak Pake Dana Sekalian Jalan Kadang Saya Itu Sama Ikatan Perantau Minam Karena Mereka Bisa Juga Kena Dengan IKM Yang Lain Kita Jumpa Kumpul Bareng Saya Melihat Terlepas Dari Sisi Seorang Supporter Artinya Yuma Mitu Juga Punya Kapabilitas Karena Kalau Kita Ujuk Ujuk Di Supporter Kemudian Langsung Masuk Ke Tim Saya Rasa Tidak Kesederhana Itu Banyak Pertama Senior Yang Punya Kapasitas Baik Dari Segi Fotografer Mampu Dari Segi Menulis Nah Yang Kita Pernasalah Fotografer Pertama Kali Belajar Foto Itu Apa Belajarnya Atau Didak Jadi Sebelumnya Udah Biasa Moto Sendiri Aja Udah Punya Kamera Senior Buk Gak Kamera 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 Pernah Hauh Itu Moto Yang Paling Viral Jadi 2014 Itu Irsad Sama Bayau Oh Yang Ketua Merah Jadi Musim Berikutnya Irsad Melana Balik Kepada Jadi Pas Waktu Sesi Latihan Minta Izin Moto Minta Izin Foto Foto Irsad Sama Si Bajau Ini Lagis Aku Suruh Langkulan Jadi Digendong Si Irsad Ini Sama Bayau Dan Foto Itu Sampak Dipakai Beberapa Media Waktu Itu Nah Mungkin Orang Itu Menilai Oh Ini Bisa Ini Dikasih Berarti Fotonya Udah Foto Bercerita Ya Human Interest Ini Kemarin Tandukan Sekarang Pelukan Jadi Setelah Itu Pas Kompensi Masuk Gak Ada Orang Jadi Suruh Selama Hampir Berapa Bulan Nulis Dan Selalu Banyak Salah Itulah Tapi Tenang Waktu itu Banyak Wartawan-Wartawan Sendiri Yang Ngajari Begini Terus Ada 5W Satu Sama Kita Menulis Tukar Berproses Biasa Harus Ada 5W 1H Selam Dijelaskan Kayak Gitu Untuk Foto Sendiri Setelah Dari Itu Pertama Dipinjamin Kamera Sama Kofesia Oh Berarti Orang Kofesia Dipinjamin Kamera Terus Sebenarnya Saya Sudah Banyak Dekat Sama Fotografer Foto Tim Sepat Bola Lain Karena Sering Mereka Foto Saya Waktu Saya Lagi Jadi Supporter Kita Korban Foto Dulu Ya Ini Bukannya Supporter Kemarin Iya Bang Belajar Gitu Sudah Belajar Akhirnya Diajari Ini Pemakaiannya Kayak Mana Diajarin Gitu Oke Oke Akhirnya Ya Dari 2017 2018 Bisa Berkontribusi Baik Di PT Liga Maupun Di Media Online Dan Itu Mereka Nomor Satu Terus Waktu Itu Kofesia Selama Beberapa Tahun Alhamdulillah Terpaksa Disebut Nama Media Disini Bilang Sama Si Bos Tadi Tidak Pernah Disebut Minang Satu Bos Karena Waktu Itu Memang Dia Belum Kenal Minang Satu Bos Ya Tapi Satu Yang Saya Pelajari Dari Imami Adalah Bahwa Saya Imami Itu Tipe Pembelajar Tipe Pelajar Yang Terus Belajar Karena Gak Apa Kita Belajar Belajar Dan Itu Yang Saya Lihat Semangat Belajar Itu Luar Biasa Inspirasi Saya Satu Lagi Film Three Idiot Oh Three Idiot Ya Film Media Itu Satu Inspirasi Untuk Belajar Jadi Emang Benar Apa Yang Kita Pelajari Di Secara Apa Namanya Formal Itu Lebih Banyak Di Kita Autodidak Itu Yang Saya Bilang Lebih Learning By Dua Daripada Kita Secara Formal Yang Kita Dapat Mungkin Kalau Kayaknya Kurikulum Kurikulum Berapa Tahun Yang Lalu Sedangkan Sekarang Banyak Tersebar Di Platform Media Sosial Kita Bisa Belajar Yang Terbaru Intinya Itu Banyak Cara Untuk Belajar Mau Enggak Belajar Poin Di Saat Kalau Di Bus Pulau Memang Susah Karena Jarang Sekali Yang Update Tentang Informasi Tentang Amal Yang Mendidik Sekarang Berserah Kan Karena Itu Juga Kayak Pesau Dua Mata Sisi Kita Menyesampingkan Pembelajaran Secara Formal Itu Harus Dijalani Tapi Tapi Bagi Yang Tentang Ya Udah Belajar Secara Autodidak Banyak Tersedia Dimanapun Poin Itu Tadi Mau Tadi Karena Sekarang Ilmu Itu Berada Di Bisa Belajar Nah Pastinya Selain Jalan-jalan Pastinya Umami Ikut Tim Kemana Saja Pergi Apa Sih Keberkahan Lain Yang Diterima Oleh Seorang Umami Sebagai Fotografer Selain Jalan-jalan Ya Sebelum Sama Tim Emang Saya Hobi Jalan-jalan Saya Pun Waktu Jadi Supporter Tidak Cuma Pergi Mendukung Tim Tapi Saya Suka Sejarah Suka Oh Ini Daerah Ini Bagus Ini Bagus Bagaimana Sih Ceritanya Dulu Oh Berarti Punya Rasa Ingin Tau Yang Tudi Satu Lagi Ibaratnya Emang Suka Tur Dulu Dulu Waktu Masih Zaman SMA Saya Pengemoto Sendiri Saya Habis Nggak Nonton Padang Itu Pasti Pengemoto Sendiri Jalan-jalan Kemana Pun Saya Lihat Oh Ini Ada Tempat Bagus Nih Saya Harus Ke Sana Saya Harus Tau Ceritanya Gimana Jadi Selama Jalan Itu Makanya Waktu Estafet Pun Kayak Gitu Saya Pasti Singgah Di Beberapa Tempat Yang Menjadi Ikon Kota Itu Iya Itu Belum Se Jadi Sebelum Masuk Tim Pun Saya Selalu Jalan-jalan Mau Estafetan Mau Backpackeran Mau Beli Ticket Sendiri Kalau Luar Mau Loncat Ke Kapal Di Bakauni Loncat Ke Kapal Di Mana Selan Kita Ticket Loncat Ticket Kapal Lonsat Kita Masuk Kita Kayak Penumpang Biasa Jalan Ke Kapal Kapal Mau Berangkat Kita Loncat Ke Dalam Akhirnya Itulah Jadi Banyak Hal Yang Banyak Hal Selama Jadi Cuman Yang Penasaran Kayak Gini Selama Sekian Tahun Njadi Supporter Namanya Sepak Wola Itu Olah Fisik Biasanya Jumlah Pemain Yang Berantem Pernah Enggak Mengalami Banyak Banyak Sekali Yang Paling Menakutkan Sekali Itu Waktu Di Palembang Palembang Emang Dibilang Gila Emang Gila Kita Sampai Ia Kami Di Palembang Lempar Air Keras Wah Main Kapak Gak Main Hanta Orang Tidak Kayak Orang Kita Orang Kita Awas Awas Kayak Gerta 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 Orang Make Gak Pemikiran Lain Serang Serang Tusuk Tusuk Pernah Ancaman Bukan Cuma Ancaman Kita Pernah Dikejar Kita Dilindungi Sporter Tuhan Rumah Oh Berarti Yang Mengerjain Bukan Supporter Emang Supporter Tapi Kita Gak Tahu Dari Kelompok Mana Oh Gitu Supaya Jangan Sampai Salah Halam Itu Kan Udah Jadi Ibaratnya Udah Jadi Rahsia Umum Bukan Sekarang Ini Semuanya Udah Kondusif Kalau Dulu Palembang Sering Berantem Entah Itu Anak Jalanan Atau Supporter Itu Bukan Rahsia Khusus Malah Udah Rasanya Umum Enggak Maksudnya Palembang Serijaya Sudah Punya Basis Sport Artinya Orang Yang Melakukan Itu Bukan Pada Basis Sporter Yang Penting Kita Pas Balik Dari Stadion Ada Yang Nyerang Pas Nyerang Langsung Nyerang Itu Kita Nyerang Banyak Jumlah Banyak Pake Senjata Pake Senjata Pake Air Keras Nah Itu Kita Bersyukunya Selalu Sporter Tuan Rumah Yang Menjaga Kita Langsung Ngelindungi Semuanya Baik Itu Seri Esmen Singamania Atau Kompolanya Pasti Mengkafer Tamunya Itu Yang Kita Selalu Selur Ke Mereka Siapapun Yang Nyerang Mereka Selur Kafer Aku Pernah Yang Ngelindungi Kami Itu Sampai Luka Luar Biasa Makanya Kita Berharap Semoga Kedepannya Nggak Ada Lagi Hal Kaya Gitu Dispar Bola Indonesia Alhamdulillah Sekarang Masih Survive Alhamdulillah Sekarang 29 Mereka Kepala 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 Sekarang Ini Masih Samar Belum Ada Masih Samar Masih Mencari Masih Ngasih Kecepatan Siapa Yang Mau Saling Memperbaiki Diri Siapa Yang Nanti Jodoh Yaudah Oke Oke Jadi tentukan Tuhan Siap 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 Kita beri sedikit Sisi Minang Corner Supaya Bicara-bicara Kita lebih menarik Sisi Minang Corner Jadi kita Siap Basu Awak Basu Awak Nah Salamu Umami Di Semem Padang Sekian tahun Menemani Tim Semem Padang Umami Tentu punya Versi Surang Loh Kalau pemain Punya versi Umami Punya versi Kami Ini Versi Starting Eleven Umami Itu Starting Eleven Secara Keseluruhan Atau Versi Umami Loh Pada tahun Umami Semem Padang Kalian Dari Supporter Sampai Jadi Photographer Ini Kalau Eko Kepernet Versi Umami Jadi Kalau versi Awak Jadi Kalau Untua D Keeper Itu Ada Jandia Jep Formasi Yulani Apakah Formasi Awak Asing Dulu Atau Versi Versi Lokal Versi Kalau Di Kanan Pasti Wengki Di Kiri Ada Mungkin Riki Backup Riki Orelah Kalau Di Kanan Ada Banofan Kalau Di Kiri Ada Riki Leo Terbaru Di Kelana Adu Karam Dhani Nampaknya Karam Dhani Memberi Kesan Ada Ambrizal Oh Betus So Jadi Kalau Untuk Yang Lokal Mungkin Ada Manda Yang Terbaru Gini Terbaru Kalau Untuk Saya Terlapas Gila Elie Boy Elie Boy Suksesernya Dedy Artono Dukang Keren Kiri Aduh Isai Bajau Isai Well Untuk Circle Lokal Yoke Erlangga Super Sub Suher Daud Suher Daud Masu Daud Masu Daud Masu Dalam Lese Kalentu Yang Terbaru Dulu Dari Skin of Rensah Bisa Jadi Modok Mardino Kan Kalau Versi Spesial Ini Itu Bisa Versi Versi pemain asing mungkin untuk Casio, Fugbe untuk pemain bakar, untuk di tengah pasti Viscara aduh... yuniko kan kalau yang ikuti, istilahnya yang nonton secara tim utuh ya paling dari 2009 kan karena baru disitu masih krem aja kalaupun yang legend-legen di bawah itu pasti nonton dan lihat video dulu dengar radio itu ya dulu dengar radio saya ya kalau untuk hasilnya versi terbawak ya aduh... Viscara dulu Mak Itam, Erwin Wilson gitu kan aduh... Marcel itu masih yang terbaik tapi siapa pernah sempat ya Mami dulu macam lihat Matias Santiago sudah? itu masih kecek-kecek dulu sekecek-kecek 2007-an kan wah itu keren sempat tahun kecek-kecek 2005-an kan Matias Santiago itu bola koppen yang ini aduh Jibre dulu, kapten tim itu gelandaan setiap kecil aduh Roger Batok masih sempe Mami ya masih-masih istilahnya cuma nonton tanpa mengikuti terlalu lebih kalau masih kecek-kecek ada bang kan yang betul tapi mungkin itu masa-masa bulan madu sebagai apa mana tercinta sepawalah kan zaman-zaman seperti itu di Mas Tadion Sasa mencari tiket Pak ya iya tapi yang jelas itu juga gaya kan Pakcik juga gaya itu kecek-kecek ya jadi karena Wak sebagai supporter kan iya yang lain-lain lah dulu deng dukung kalian kecek yang gaya-gaya gitu kan dulu deng dukung Semen Padang kemudian malah aja gitu kan iya ada lah itu buah faktor umur gitu kan tapi itu jadi perbedaan buat awal itu enggak perlu perdebatkan iya saya nandung lagi itu belum maksudnya iya itu enggak perlu perdebatkan yang penting inilah sama-sama mendukung sama-sama mendukung Semen Padang gitu iya harapannya sih gitu apalagi zaman pandemi mula begini dibangkan nah ada cek yang menarik iya Pak yang Mami menikmati Semen Padang naik iya ada saat Semen Padang turun saat bahagia saat menangis Mami ada apa pelajaran terbesar yang Mami cari kalau menuri awak kecek Mami kan ikut cari Semen bisa balik ke nikah satu iya yang penting itu kekeluargaan family dua masalah pihak iya ibaratnya udah bang kan kita pernah juara betul 2002 Wale kita juara IPL 2003 Wale kita masuk Asia sampai di Sigani pokoknya zaman-zaman Paliang itulah untuk yang awak yang merasaan sampai 2006 di TSC pun awak sangat diperhitungkan 2007 Wale turun ke Liga Duo dulu dulu Pak Mali nanya balik tapi itu tadi bang pertama secara umum stakeholder itu bekerjasama karena tidak bisa tunggu jalan curang yang pertama dukungan penuh supporter pasti dukungan segala pihak baik sponsor maupun hal lainnya baik material ataupun yang lainnya dibutuhkan tim nah ya kekeluarkan itu tadi bang tapi harus ada kesatuan iya satu kesatuan butuh tidak bisa jalan sendiri nah bagi pribadi sih awak menjalani sebagai supporter dan kini pun awak ada di tim yang paling penting itu apa yang butuh dikritik kita kritik apa yang butuh kasih saran kita saran tapi hal yang tidak jangan dilakukan itu jangan mencaci maki mencaci bedanya mengkritik mana beda ya mencaci itu lebih ke lebih ke lebih ke membuli lebih memburu-buruan lebih ke memburu-buruan tim bukan bagi solusi tapi kalau mengkritik itu ancak solusi ancak mudekuan mudekuan jadi jangan ikut-ikutan sih bagi ibaratnya mungkin banyak supporter-supporter yang mendekuan tim secara lama pasti yang ada dari mereka itu kritik iya saran iya betul namanya tim butuh itu gitu iya akikai itu mudeku yang peli yang tahu juga kurang awak kan peli yang sayang awak nah pasti itu jadi hentikan kritik eh bukan hentikan kritik ya hentikan caci maki kalau kritikan wajib awak sendiri pun mengkritik gitu komen-komen tanggin awak ada di di dalam awak harus pakasin nggak lah awak berawalkan dari supporter gitu memang kan tapi ujung-ujung ini supporter awak di team tidak bisa mengkritik bukan tidak bisa awak harus bisa memasukkan lebih dari itu tampung aspirasi pun tetap menjalankan ya kalau bahagia-bahagia tentu mami lebih banyak tahu ini sudah lama iya maka mendeku karena mendeku kan harus sampai itu jadi awak mendeku bahagia banggaan awak jaya kan itu dimana yakin lah mami bisa awal ini insyaallah yakin lah yakin ya harus yakin lah harus lah yang penting berjual dulu lah ayo cuman bertanya menarik meneke sebelum awal detik ya mami kan berencana beberapa tahun sampai dulu kalau di awak sih rencana beberapa tahun ke depannya awak istilahnya selagi yang masih bisa berbuat untuk team awak akan berbuat untuk team itu akan tetap di team istilahnya dia selagi yang bisa memberikan hal positif lagi tim karena akan menutup mungkin banyak yang lain karena awak tentu akan berbicara juga faktor karir faktor finansial ya ya boleh nanti akan bermaka enggak sebagainya iya ibaratnya kalau kerja di team lebih ke awak tuh emang cinta aja tim kebanggaan awak itu perlu jujur sama kayak ganti ya supaya obang gitu jangan seperti seperti tadi mohon maaf karena pasti dengan posisi umami disiko pasti ada orang lain yang mengeluh disitu pasti ya pasti nah kalau pribadi dia bahkan ya kalau punya kemampuan apa salahnya kenapa tidak itu dibangkan tapi yang penting ibaratnya kalau apapun yang dikerjakan jadi semuanya hati semuanya hati itu dibangkan kalau sendiri pun kerja di timku bukan ingin semata-mata mencari finansial tidak ya karena emang timku tim kebanggaan awal ingin berbuat untuk tim kebanggaan ya kalau di Sabwik mungkin aku yang ada apa yang tidak bisa sampai kadang ada dipadu di tim gitu itu kalau disanya awak di kampung ada lahan kelabuhan saya sisi itu kan itu dibangkan istilahnya ibaratnya kalau untuk awak ya untuk awak hija bidik tak bisa terjamin itu epic wisata pertanian kan itu pun awak jalankan sambil disiko itu dibangkan sekalipun ada kerajaan di sini tapi itu karena tetap jalan bosahnya keluarga di situ jadi jangan serta-merta oh, masuk tim tidak akan mencari piti jangan karena memang sampai pada angkut tim kebanggaan kita ya sama-sama lah kita dukung apa yang bisa kita berbuat, yaudah berbuat oh, meninggalkan kuliah agar angkut tim gitu, bangkan kok karyawan aku tinggal kuliah jadi selama oh, ya mungkin kalau orang yang tahu kenelah jawa bang, mungkin di lingkaran di kembes pun awak nontonnya keluarga bang kalau, kan salah satu pengurus dulu dari tim pun kan bisa dapat tiket misalnya tiket main, dapet tiket gitu keluarga awak memiliki tiket bang awak pernah nonton saya keluarga acok malahan, gak laki-laki yang produksi langsung datang ke padang nonton tim, itu balik tiket ya memang dari kesempatan tim manajemen mempersiapkan kita lihat buktinya dan kita boleh pun untuk mengeskolasinya bunah yang menyampaikan kritik saran, silahkan supporter yang kritis harus seperti itu iya, 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 iya kalau memang harus kita kritik awal orang menang pasti intelektualnya lebih tinggi iya, iya, iya kita bisa menjadi manutim yang salah harus diingatkan lah awak sendiri pun kan serang kanan, kanan ya, awak sendiri pun pasti selalu mengingatkan coach iya, pasti ada saran dan kritik dari awak pribadi kalau awak melatangkan diri jadi supporter gitu pasti, tapi jangan sampai mahina oh ini ada di situ kritik dan cacik cari, mengaruhi sampai ke orang tuanya, keluarganya jadi sasaran kan itu tidak logik tidak masuk di situ kalau bagi aksi itu misalnya, timku tetapi milik itu basamu ibaratnya, saya dari supporter pasti lah berdarah-darah mendukung timku misalnya banyak hal yang dikorbankan untuk mendukung tim tapi bagi yang misalnya cukup ya, mencacimaki kurangi lah gitu deh bang kan sampai ada yang awak cantik di komen-komen deh bang kan otw liga tiga atau itu apakah orang tu untuk mencandikan apakah ingin aksi di situ melakukan perdebatan dengan supporter lain kan tidak logik tapi bagi emang dikosa saja ya karena kalau perdebakan itu itu panjang kan tidak mungkin bisa mengontrol fans ah itu poinnya di situ tidak bisa mengontrol fans awak tidak bisa mengontrol teribadi orang tidak bisa tidak bisa mengontrol tapi cuma bisa mengasih saran sebagai umami nanti sebagai fotografer dan sekaligus kritikus di dalam tim ini mengkritik tim kita pun mengkritik dari luar ingat mengkritik bukan mencaci ya mudah-mudahan itu untuk kebaikan sama-sama yuk lah, mari sama-sama kita dukung tim kita dukung coach yang bertugas kini apapun itu mudah-mudahan itu yang terbaik untuk tim awak amin 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 apapun yang dilakukan tim ini adalah promosi yang ada banget haruslah jadi kalau ini pandemi jadi maka bisa nonton stadion balilah produk original dari tim ada kabung sirasok yang kini sudah nonton 50% bahkan awam tadi bisa dipakai tadi yang yang istilahnya itu sih siap dukung secara positif kini ala apa baru ala desain baru kini itu mungkin juli tunggu yang baru tunggu yang baru kalau mau masih di school tunggu yang baru nunggu keiman dari umami siap siap kalau dari abang itu saja mudah-mudahan sesudah umami berle doakan selanjut amin 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 siap 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 itu tadi bincang-bincang dengan mudah-mudahan jadi legend ya legend apa bang sporter legend sporter kalau supporter mah ada legend karena apa yang kita lakukan hari ini akan dicatat iya bang satu saat oleh anak cucu kita akan dilihat oh dulu ada yang namanya umami yang kerjanya siasih umami sara-sara kuaci sama seperti saya gitu sara-sara omar kisah ini mungkin sara-sara ibaratnya ibaratnya ibarat ke bawah mudah lagi ibaratnya 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 kembangkan awan ibaratnya 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 mohon maaf lah wakat tua kalau wakat tua kalau di pun di bangkan panjang dari film India ibarat di rantan tambah panjang wakat itu tidak sadang nanti kita diskusi di belakang lagi siap mudah-mudahan ya mami siap selalu salam untuk seluruh manajemen siap tim disitu ada baroni siap mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan tugas dan bisa mendampingi tim dan semuanya padang bisa kembali ke liga satu sekian sampai jumpa terima kasih assalamualaikum warbahi wabarakatuh siap